Ya, polisi menggelar olah TKP kelima di rubah tersangka pembunuhan bocah perempuan di Bekasi, Jawa Barat. Petugas berupaya memastikan potensi adanya korban lain dengan menurunkan anjing pelacak. Olah tempat kejadian perkara kembali digelar Polres Metro Bekasi Kota bersama Dit Samap Tapol dan Metro Jaya di rumah tersangka pembunuhan seorang anak perempuan di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menurunkan anjing pelacak untuk menyusuri rumah tersangka. Anjing bernama Miko melakukan penyisiran selama sekitar setengah jam. Polisi kemudian menjelaskan penyisiran dengan anjing pelacak dilakukan guna mencari jejak korban dan pelaku. Hasil penyisiran belum dapat dijelaskan, namun diyakini tidak ditemukan korban lain dalam rumah tersangka. Tadi hasil koordinasi dengan pawangnya, Brigadirio, pola kerja dari anjing pelacak ini, dia mengendus kebiasaan atau langkah korban dan langkah pelaku sehari-hari. Nah, tadi memang kita, tadi kami juga saksikan langsung anjing ini mulai dari kamar pelaku, keseringan di kamar pelaku, dia keliling-keliling kemudian diendus dari kamar pelaku, berjalan ke kamar mandi, dan kemudian juga jalan ke titik lubang yang dalamnya satu meter, yang tepatnya di dalam rumah, kemudian anjing pelacak tersebut berjalan ke lubang belakang rumah, tempat terakhir korban ditemukan di dalam karun. Ada benda-benda yang diendus atau dicurigasam selalu gak sih kok, mungkin barang-barang korban gitu? Iya, dari hasil kegiatan pengamatan yang kami amati terhadap anjing pelacak tersebut, terdapat ada endusan terhadap barang perkakas, tempatnya di dapur. Ini kami masih harus lakukan pendalaman terkait dengan hasil dari anjing pelacak tersebut. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan anak perempuan tersebut hingga kini, polisi telah memeriksa keterangan 15 orang saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.